Makanya ketika ada kemudian, Nabi mengingatkan kepada orang-orang ahli kitab yang sebetulnya di kitab mereka dijelaskan ada Nabi yang terakhir namanya Muhammad disebut juga sifatnya dengan nama Ahmad ada Al-Mahi, ada Al-Kafi diterangkan semuanya, kemuliaannya, tandanya, di punggungnya ada tanda semuanya disebutkan, tapi mereka masih ingkar padahal mereka sendiri yang berdoa Ya Allah mohon kirimkan pada kami seorang Nabi, seorang Rasul paling hebat penutup dikirimkan, cuma karena bukan dari kitab keturunan mereka, iri hati dan dengki muncul ditolak Rasul itu maka dijelaskan kepada mereka, resiko bisa begini resiko bisa begitu sama dengan umat-umat sebelumnya di masa Nabi Isa alaihi salam sampai ke Nabi Musa alaihi salam diingatkan tidak mau, disampaikan tidak berkenan maka bahkan mereka mengatakan kalaupun diancam dengan neraka, ah mereka berkata kalaupun masuk neraka paling-paling cuma sebentar, beberapa hari saja Mereka mengatakan kepada Rasul yang diutus gak apa-apa masuk neraka juga kami dekat dengan Tuhan kok kami bangsa terpilih, kami orang paling hebat yang paling dekat dengan Tuhan kalaupun Tuhan murka masuk neraka paling gak akan lama, beberapa hari saja cuma ketika ditanya, berapa hari gak bisa jawab jelas ya? ketika ditanya, berapa hari gak ada yang bisa jawab sebagian dari kalangan mereka mengatakan sebagiannya lagi ya, ada beberapa yang mendengar sebagiannya lagi mengatakan paling 3 hari, 4 hari, 5 hari ada yang mengatakan seminggu makanya ketika yang sebagiannya menjawab disebutkanlah di alih imran ayat ke-24 paling kanan sebelah atas kalimatnya berubah dari dah menjadi taat Quran, surah ketiga ayat ke-24 yang alih imran awal kalimat dia menggunakan zalika yang al-baqarah tidak menggunakan zalika yang al-baqarah waqalu lantamassan naru illa ayyaman ma'dudah yang alih imran dhalika bi anahum qalu lantamassan naru illa ayyaman ma'dudah ada ayatnya? lantikan sama-sama kalimatnya cuman awalnya berbeda yang satu waqalu yang kedua zalika bi anahum qalu karena yang satu mengatakan paling beberapa hari di neraka cuman mereka gak bisa jawab berapa yang satu tebak-tebakan yang lain mengatakan ah paling beberapa hari tiga, lima, paling lama sampai seminggu hari-hari yang mereka hitung sendiri ketika mereka bisa menghitung harinya dengan hayalan mereka tiga, lima, paling tujuh hari maka al-quran merubah kalimat yang menggunakan ayyaman ma'dudah untuk menunjukkan perbedaan golongan pertama dengan yang kedua yang pertama asal menyampaikan tapi gak bisa menyebutkan yang kedua tebak-tebakan paling beberapa hari yang bisa dihitung jelas? maka nanti dijawab oleh Allah kemudian di quran surah ke-32 ayat yang ke-5 itu saat menjelaskan malaikat turun naik dan menyampaikan perbedaan waktu kemudian di langit dan di bumi perbedaan akhirat itu kalau kalian masuk ke dalam hukum akhirat maka bedanya satu harinya sama dengan seribu tahun seakan-akan Allah ingin mengatakan kalian mengatakan di neraka cuman berapa hari rasain saya jadikan sehari sama dengan seribu tahun urusan dunia kalau mau coba silakan seharinya seribu tahun satu detiknya 48 hari bisa akan-akan ingin memberikan jawaban bahwa pada orang-orang yang merasa mengatakan neraka paling cuman sebentar sebentar saya tunjukkan perbedaannya sehari kata Allah sama dengan seribu tahun jadi kalau ada yang dicelupkan ke neraka itu paling ringan itu neraka celup paling ringan Quran surah ke-4 ayat 56 orang-orang yang ingkar pada petunjuk-petunjuk kami ajakan-ajakan kami arahan-arahan kami kami tarik ubun-ubunnya kami celupkan ke neraka dicelupkan setiap kami celupkan hancur semua tubuh dan kulitnya kami angkat kembali kami tumbuhkan lagi kulitnya karena indra perasa yang paling pekat itu kulit kulit orang kalau dicambuk sekali sakit dua kali sakit berkali-kali ada pekat rasa baal di dalam ada merasa sudah mulai berkurang sakitnya karena itu Allah celupkan ke neraka hancur semuanya diangkat diwujudkan kembali kulitnya untuk merasakan siksa yang sama dengan sebelumnya dan diterangkan kemudian di surat yang lain satu harinya sama dengan seribu tahun satu detiknya sama dengan 48 hari jelas? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati